Masih bersama gue, balik lagi, Jonathan Leonada di channel kita. Di depan gue ini, kali ini masih meneruskan konten yang sebelumnya. Kebetulan, kita bisa ngebahas ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 Nelseni yang berbeda. Sebagian dari mereka serupa tapi tak sama. Kebetulan, yang wild type-nya gue nggak ada. Mungkin nanti bisa dibantu di gambar ya, Nip ya. Dengan ular Nelseni di daerah sini. Baru kita mulai masuk yang ada mutasinya. Kita mulai dari sini. Yang di sini, yang pertama. Gue akan kasih lihat Nelseni cuma yang punya gen hypo. Nah, nanti tolong dikasih gambar aslinya kayak gimana. Dan ini ketika berubah menjadi hypo. Warna dari hypo ini yang membuat hitamnya jadi pudar. Tapi kalau albino kan habis ya. Kalau dia hanya menjadi kepudaran. Jadi warna kayak kecoklatan. Gue suka banget warnanya karena jadi soft. Jadi enak di mata. Jadi kalem gitu. Jadi kayak pastel-pastel gitu lah. Jadi kita bisa menyaksikan puas-puas di sini. Dan ini belum ukuran dewasa mereka. Dan ya mereka bisa tetap jinak ini. Bisa jinak. Kita lihat ya. Sudah hypo. Sekarang kita akan melihat yang lebih dari hypo. Tadi hypo. Sekarang kita lihat ke Nelseni yang albino aja. Tanpa ada embel-embel apa. Nelseni albino, Nelseni. Hitamnya hilang total. Menjadi albino. Merah. Kuning. Terus bagian putihnya tuh kayak putih-putih keunguan. Ini hanya albino. Tanpa ada embel-embel apa lagi. Tidak ada head apa-apa. Sekarang gue akan kasih tau lagi. Ini. Kalau ditambah head akan jadi seperti apa. Ini yang gue bilang serupa tapi tak sama. Jangan sampai ketuker nih. Ini yang ini. Nelseni head hypo. Jadi albino Nelseni head hypo. Tapi yang lemon line. Nanti lemon line apa? Gue kasih lihat. Oke. Kan caranya kenceng. Secara visual mereka sama. 100%. Ya. Ini yang gue bilang ketika membawa head. Hanya head. Berarti mereka tidak memiliki visualnya. Jadi secara visual sama yang albino biasa sama. Tapi kalau gue perhatikan. Yang lemon line ini punya karakteristik merahnya yang lagi cendung sedikit lebih orange. Tuh. Ya. Jadi kalau lihat sekilas mereka ini seperti ular yang sama. Di antara dua ini. Padahal mereka membawa gen yang berbeda. Memang warna merahnya sedikit lebih berbeda dibandingkan dengan yang biasa. Ini yang lemon line. Jadi dia headnya cuma hypo. Cuma masih dalam lemon line. Apa itu lemon line? Kita akan lihat setelah ini. Kita tutup dulu. Albino juga disini. Ini masuk disini ya. Lemon line. Masih sama. Ini adalah nelsony albino lemon line. Kuningnya tajam kan? Ini ya karena ini mungkin dibilang jadi lemon line. Warna kuningnya itu tebal. Lebih dalam. Dibandingkan dengan albino yang biasa. Usia ular ini kurang lebih setahun. Ini breeding-nya tahun 2020. Lemon line bagus sih. Jadi kuning-kuningnya itu lebih kontras. Dibandingkan dengan yang biasa. Nah ya. Tadi kan ada. Gue bilang ada head hypo. Albino head hypo. Sekarang gue kasih lihat. Albino hypo-nya. Jadi kalau sesama mereka head hypo dikawinkan dengan head hypo. Akan menghasilkan seperti ini. Albino. Telsony albino hypo. Warnanya beda lagi. Jadi orange. Jadi merahnya itu jadi orange. Yang biasanya merah. Menjadi warna orange. Dan ada kayak pasteli-pastelinya gitu lah. Kepastelan gitu lah. Beda kan? Dibandingkan dengan yang albino yang tanpa hypo. The last but not least. Yang terakhir. Adalah kombo gabungan. Albino. T plus. Hypo. Jadi disini semua timin. Ya. Albino-nya disini semua timin. Tapi sekarang kita punya yang T plus. T plus. Albino T plus akan membawa. karakter warna yang tot. Itu T plus sebenarnya game changer. Yang membawa karakteristik albism ini. Yang dominan dengan warnanya. Selalu dominasi dengan. Merah. Kuning. Putih. Ketika T plus hadir dalam pet trade. Akan merubah. Merubah. Gaya dari albino sendiri. Yang depan kita albino. Nelsony T plus hypo. Jadi disini. Ada beberapa kombo. Luar biasa. Ya. Ini T plus. Nanti gue kasih lihat. Yang hypo biasa. Kita bandingkan. Berbeda bunga. Itu yang T plus. Ini yang cuma hypo. Kita biar gak lupa. Ini kalau hypo doang kayak begini. Warnanya merah masih. Ya. Ingat ya. Kayak gini. Langsung kita switching ke sini. Kita tutup dulu. Ini albino T plus hypo. Bagus banget. Kita bisa lihat. Warnanya yang jadi pastel. Oh. Yang gigit gue liat. Tapi gak sakit sih gigit ini. Ini jarang ada nih. Tuh. Tuh. Bagus banget sih. Buat gue dari seluruh shipment itu. Mungkin ini yang paling eye catching di mata gue. Sama tadi yang di konten sebelumnya. Yang pastel king ya. Kalau gak salah. Albino pastel king. Jadi inilah hypo. Itu yang bisa kita bahas tentang macam-macam. Nelsini. Jadi disini kalau kita rekap kembali. Ada hypo aja. Ada albino aja. Ada albino head hypo. Lemon line. Ada albino hypo. Ada yang terakhir. The ultimate. Nelsini T plus hypo. Jadi. Hari ini kita bisa sama-sama menikmati. Dan melihat sedikit perbedaan. Dalam morfologi. Nelsini. Yang ke majoriti disini sih. Kebanyakan 1, 2, 3, 4, 5 ini hanya. Albino. Cuma ada timin T plus. Ditambah dengan yang hypo non albino. Di konten berikutnya. Gue bakal ngomongin. Yang di sebelah sini. Honduran. Kita punya berapa. Kita lanjut di konten selanjutnya. Jangan lupa like. Subscribe. Comment. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.